Polisi akan gelar perkara kasus kecelakaan merci tabrak sepeda motor di Jaksel, Tempo, Ceo, Jakarta. Polisi akan melakukan gelar perkara atas kasus kecelakaan mobil Mercedes-Benz atau merci dengan sepeda motor Honda Vario yang terjadi pada 12 Maret 2023 di Perempatan Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Polisi Bayu Marfiando mengatakan, rencananya gelar perkara akan dilaksanakan selasa atau rabu mendatang di Polres Metro Jakarta Selatan. Baca juga polisi pengemudi merci yang tabrak pelajar di Jakselanak Pejabat Polda NTB kami juga berusaha untuk mempersiapkan gelar perkara dalam waktu dekat. Mungkin akan kami laksanakan melibatkan wasidik, propam, bitkum, dan itu wasdah, kata Bayu saat dihubungi. Ahad, 2 April 2023, pihaknya juga telah mengirim undangan kepada para pejabat di Polda Metro Jaya yang terkait dengan pelaksanaan gelar perkara. Setelahnya, polisi akan melakukan rekonstruksi yang bakal memperlihatkan adegan saat kecelakaan. Bayu menyatakan kasus ini tetap diproses sesuai prosedur. Sebelumnya, juga sudah ada tim trafik ceksi dengan alisis yang mengusut kejadian ini dengan memperhitungkan peristiwa sebelum, saat, dan setelah kecelakaan, termasuk mengukur kecepatan kendaraan yang terlibat. Baca juga Polres Metro Jaksa benarkan pengemudi merci tabrak pelajar hingga tewas anak polisi nanti dari hasil inilah akan dilakukan gelar. Ini ya bisa dibilang akan menentukan arah selanjutnya dari perkara ini mau seperti apa. Ujarnya, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Minggu Dini Hari, 12 Maret 2023 di Perempatan Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi baru mengetahui peristiwa itu dari rumah sakit yang merawat korban sekira pukul 3, 0 atau 1 jam setelah kejadian. Sepeda motor Honda Vario dikendarai oleh Sahlan Bayu 19 tahun yang juga membonceng Syamil 19 tahun, sedangkan mobil merci dikemudikan oleh Maulan Amalik 18 tahun. Posisi mobil Mercedes-Benz menabrak diduga ketika lampu sedang hijau dari arah pejatan, sedangkan sepeda motor dari arah celandak sedang lampu merah. Saat ini kedua belah pihak yang terlibat posisinya sebagai korban. Syamil tewas di tempat. Sahlan Bayu sempat koma dan dirawat di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Bayu mengatakan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi. Namun keberadaan kamera cecat efek tidak ada yang mengarah langsung saat ketelakaan terjadi. Delapan saksi yang kami periksa menyatakan bahwa anak ini sepeda motor menerobos lampu merah. Tuturnya. Berdasarkan keterangan Bayu Marfi Andoh, ayah dari Maulan Amalik adalah seorang pejabat Polri yang berdinas di Polga NTB. Ia tak menjelaskan pangkat dan jabatan ayah pengemudi merci tersebut. Pilihan editor pengemudi merci tabrak pengendara motor hingga tewas di Pasar Minggu, diduga anak petinggi Polri.